Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani NIM 011 85134 Saya dari Prodi Perbankan Cariah, Kolompok 5 Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang kendala dan strategi BMT Kendala BMT atau Baitul Mawatamwil Sebagai lembaga keuangan mikro yang terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi Saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi BMT diantaranya, permasalahan pengelolaan manajemen, sumber daya manusia yang tidak profesional produk-produk yang kurang inovatif dan belum memaksimalkan digital, meskipun begitu, banyak BMT masih bertahan walau terdapat kendala baik eksternal maupun internal BMT merupakan lembaga yang berfokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah yang masih belum tersentuh oleh lembaga perbankan itulah mengapa BMT sampai saat ini masih dapat bertahan BMT juga merupakan harapan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya permasalahan internal yang terjadi di BMT adalah kurang profesionalnya sumber daya manusia karena sebuah lembaga yang baik ditentukan juga dengan sumber daya manusia yang baik juga banyak sumber daya manusia yang ada di BMT yang belum paham mengenai produk-produk yang ada di BMT dan BMT juga belum menerapkan sistem GCG para pendiri BMT dan para pengelolanya masih dalam satu hubungan keluarga sehingga jika terjadi sebuah permasalahan maka akan sulit dalam memberikan peringatan dengan sumber daya yang kurang profesional tersebut membuat BMT mengalami kendala yang dalam menjalankan tugasnya permasalahan yang selanjutnya kurang inovatifnya produk-produk yang ada di BMT seluruh produk-produk BMT hampir sama dengan perbankan hanya berbeda cangkupan nasabahnya produk-produk BMT juga banyak yang belum memadai kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah sehingga masyarakat juga belum tertarik mengajukan pembiayaan kepada BMT permasalahan berikutnya adalah kurang memaksimalkan fasilitas berupa teknologi informasi atau IT banyak BMT yang belum menggunakan digital dalam produk-produknya sehingga masyarakat lebih tertarik di perbankan karena perbankan sudah menerapkan digitalisasi dalam produknya seperti adanya banking, internet banking, dan lain-lain sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi dengan adanya produk digital tersebut apabila masalah-masalah tersebut telah dihadapi secara optimal dan maksimal maka tidak ada yang mengatakan kemungkinan bahwa BMT bisa berkembang selayaknya kooperasi-kooperasi di luar negeri karena kehadirannya dibutuhkan sebagai partner berkembang UMK di masyarakat semakin baik perkembangan UMK tentu akan berdampak pada sebaik-baik perekonomian masyarakat masyarakat pun sembatia secara mandiri tidak bergantung kepada pemerintah ada pun strategi pengembangan BMT penelitian ini dilakukan untuk analisis strategi pengembangan lembaga keuangan mikrosyariah pada BMT tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi kinerja kesehatan BMT Taufin berdasarkan model penilaian kesehatan dan kemantrian kooperasi dan usaha kecil menengah yang kedua mengidentifikasi mengidentifikasi faktor-faktor strategi internal dan eksternal yang mengaruhi pengembangan usaha BMT Taufin yang ketiga menyusun rumusan dan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan BMT Taufin dalam pembiayaan usaha mikro ada pun di sini data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan beberapa metode analisis seperti analisis penilaian kerja kesehatan makstrik evaluasi faktor internal dan evaluasi faktor eksternal makstrik matriks internal-eksternal short dan strategi samudera biru atau blue ocean strategi berdasarkan analisis penilaian kinerja kesehatan BMT Taufin memperoleh skor 5170 yang termasuk dalam kriteria dalam pengawasan berdasarkan hasil matriks perbedaan nilai tertimbang masing-masing adalah 2,497 dan 2,000 sehingga posisi BMT dalam matriks IE terletak pada kuadrat kuadran V dengan demikian BMT Taufin perlu menggunakan strategi strategi menjaga dan mempertahankan itulah tadi hasil penjelasan dari saya sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!